Halo semuanya, selamat sore. Salah satu keunggulan dari database menggunakan Object Box adalah fitur Object Boxing-nya. Dengan menggunakan fitur ini, maka data-data kita yang sebelumnya hanya tersimpan secara lokal, kini dapat tersinkronisasi dengan device-device lainnya. Dengan demikian, semua device akan memiliki data yang sama. Nah, untuk dapat menggunakan fitur ini, maka kalian memerlukan Object Box Sync Server, yang berupa Docker Image. File Docker ini dapat kalian peroleh dengan cara menghubungi pihak Object Box. Nah, kalian dapat meminta free trial-nya di sini. Ini link-nya ya, objectbox.io garis miring sync. Oke, seperti biasa, agar kalian dapat fokus dengan materi kali ini, yaitu Object Box Sync, maka saya sudah menyediakan source code proyek awal yang akan kita gunakan pada hari ini. Kalian dapat mendownload source code tersebut pada link yang saya berikan di deskripsi. Sekarang kita langsung mulai aja ya materi hari ini. Pertama-tama, kalian perlu menginstall aplikasi Docker terlebih dahulu, agar kita dapat menggunakan Docker Image yang sudah kalian dapatkan dari pihak Object Box. Nah, kalian dapat mendownload aplikasi Docker di sini ya. Di docker.com, tinggal kalian pilih aja kalian pakai apa. Setelah selesai menginstall aplikasi Docker, kalau kalian buka dashboard-nya nanti seperti ini ya, docker desktop. Di sini, image-nya masih kosong. Oleh karena itu, kita load terlebih dahulu Docker Image yang kita miliki dengan perintah seperti ini. Kalian buka terminal. Lalu kalian masuk ke folder di mana kalian menempatkan Docker Image tersebut. Nah, kalau saya diletakannya di sini ya. Di folder Object Box Project. Jadi di sini saya tinggal cd Object Box Project. lalu docker load min-min input. Pilih nama filenya. Di sini saya nama filenya itu Object Box Sync Server Dr. Tar. Tinggal enter. Nah, berhasil ya. Kalau kita lihat di aplikasi dockernya, di sini juga muncul ya. Sudah ada image-nya yang terload. Sekarang kita ke project awal kita di VS Code. Dalam project ini, saya sudah sediakan satu buah kelas person. Isinya ID dan Name. Saya juga sudah memberikan kelas Object Box. Ini saya gunakan untuk membuat store yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita. Bagi yang belum mengerti bagaimana membuat kelas dan juga bagaimana menyimpan, mengubah, mengambil, dan menghapus data dengan Object Box, kalian dapat lihat video saya Flutter Tutorial 2 nomor 43 ya. Di dalam project ini, saya juga sudah menyediakan satu buah page. Namanya main page. Di sini sudah ada satu buah button. Button ini berfungsi untuk menambahkan person baru dengan nama yang random. Untuk nama random ini, saya menggunakan package bernama Random Name Generator. Kalian bisa lihat di pubspec.yaml-nya. Tapi kalau kalian tidak ingin menggunakan package ini dan ingin mengisi namenya secara manual, silakan saja ya. Saya gunakan ini agar codingannya lebih simple dan kita dapat lebih fokus ke materi kita hari ini. Lalu di bawahnya ini ada kolum. Kolum ini akan kita isi dengan daftar person yang sudah ditambahkan ke database. Saat ini masih belum ada codingannya ya. Oleh karena itu, kita coding sekarang. Pertama, kita ke pubspec.yaml dulu. Kita save ulang pubspec.yaml-nya. Atau kalian juga bisa pubget ya untuk mendapatkan package-package yang kita sertakan di sini. Setelah itu baru ke main page lagi. Karena nanti kita ingin selalu mengupdate data kita setiap kali ada perubahan data di database, maka di sini kita akan gunakan stream. Agar dapat menggunakan stream, maka kita juga akan menggunakan widget streambuilder. Nah karena itu, si kolumnya ini saya bungkus ya dengan streambuilder. Streambuilder-nya ini adalah streambuilder dari query of person. Ini kita import package objectbox.dart-nya. Nah untuk si stream-nya, kita akan menggunakan personbox. Personbox-nya sudah saya buatkan ya di sini. Jadi tinggal dipakai. Personbox.query.watch Lalu di dalam watch-nya ini, kita tambahkan trigger immediately, kita pasang true. Bagi kalian yang masih belum mengerti tentang query di dalam objectbox, kalian dapat melihat video pelatih tutorial saya yang kedua, nomor 44 ya. Sekarang kita lanjut. Di sini kita kasih if ya. If snapshot.hasdata. Berarti query-nya ada ya. Nah kalau misalnya ada query-nya, kita akan tampilkan nih. Daftar dari person-nya. Caranya seperti ini. Snapshot.data.find. Method find ini akan membalikan list of person ya. Tinggal kita mapping. Titik map. Kita mapping setiap person-nya itu menjadi text. Yang menampilkan namanya. Save. Nah ini kan kita baru if snapshot.hasdata. Sekarang di sini-nya else. Kalau ternyata belum ada datanya, kita return. Loading. Save. Berikutnya yang perlu kalian ubah adalah package di dalam pubspec.yaml kalian. Sebelumnya, kita menggunakan package objectbox.flutterlibs. Tapi sekarang kita menggunakannya objectbox.sync.flutterlibs. Di dalam project ini sudah saya bantu ubahkan ya. Jadi sekarang kita langsung aja ke kelas person. Di sini kita cukup tambahkan anotasi sync. Anotasi sync ini berfungsi untuk menyatakan bahwa kelas ini adalah entitas objectbox yang akan dilakukan sinkronisasi. Kita save. Lalu kita jalankan buildrunner-nya ya. Flutter, pubrun, buildrunner-build. Kalau berhasil, kalian akan mendapatkan dua buah file ini. Objectbox model.json dan juga objectbox.gdart. Objectbox model.json ini yang akan kita gunakan untuk objectboxing ini. Errornya juga hilang ya. Sekarang kita ke main dart. Di sini kita tambahkan sync client. Tipenya itu nullable sync client. Terus kita ke bawah. Di sini kita cek dulu apakah aplikasi kita menggunakan library objectbox yang sudah support sync. Jadi di sini kita if sync.isavailable. Nah di sini kita tinggal copy aja ya. Codingan dari dokumentasi. Kita copy. Nah di sini sync client kita akan terkoneksi dengan server yang ada di lokal. Karena nanti kita akan taruh di localhost ya. Nah di sini URL-nya 127.001.9999. Tapi untuk emulator Android kita pakai nya bukan 127.001 ya. Tapi 10.0.22. Jadi di sana kita if lagi ya. Kalau Android ini tuh 10.0.22. Save. Jangan lupa di bagian dispose kita stop dan tutup sync client dan store kita. Ini kita kasih tanda tanya karena bisa null ya. Save. Untuk sisi aplikasi sudah selesai. Sekarang kita tinggal jalankan objectbox sync server milik kita yang sudah terpasang di docker sebelumnya. Nah ini codingnya kita tinggal ikutin aja dari dokumentasi seperti ini. Ini kita copy. Kita jalankan di sini. Kita ubah dulu path untuk objectbox model json-nya. Karena saat ini saya di folder objectbox sync demo. Di sini ya. Di root-nya. Lalu si objectbox model json ini adanya di lib. Berarti di sini saya ganti ya. Jadi lib. Tambahkan titik depannya. Lalu di sini sync server kita. Namanya itu apa? Ini kita ambil dari sini. Kita klik. Nah ini. Ini nama dari sync server kita. Oh iya. Untuk memastikan kalian tidak menemui error. Kalian harus menjalankan perintah ini di lokasi yang path-nya itu huruf kecil semua. Dan juga tidak ada spasinya ya. Contohnya di sini saya kan di objectbox sync demo ya. Lalu si folder project ini saya letakkan di sini. Objectbox project. Ini juga sama kan. Huruf kecil semua dan tidak ada spasinya ya. Saya pakai underscore. Karena saya cukup lama mencari solusi dari error gara-gara ini ya. Gara-gara nama path-nya ada yang huruf besar. Sekarang ini kita enter aja. Nah berhasil ya. Di sini tertulis objectboxing server started in 4067 millisecond. Sekarang kita akan coba jalankan aplikasinya. Saya coba jalankan di emulator Android dan juga simulator iOS. Sekarang iOS simulator dulu ya. Kita F5. Lalu saya ganti. Nah sekarang kita coba tambahkan add random person dari iPhone-nya. Berhasil ya. Nambah. Sekarang kita coba dari emulator Android. Berhasil semua ya. Oke jadi seperti itu caranya kalian melakukan sinkronisasi data antara aplikasi dengan menggunakan objectboxing. Sangat mudah dan simple ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.